Bisa, kenapa? Ahaye semakin manis tanpa Pak Anis katanya berikutnya. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahaye dipuji para kadernya semakin tampak manis setelah tidak berkoalisi dengan Anis Baswedan dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Hal tersebut terjadi saat Ahaye menyampaikan arahan pada peringatan ulang tahun ke-22 Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu-Tanggal 9 September tahun 2023. Mula-mula, Ahaye menanyakan kepada kader Demokrat, apakah seluruhnya sudah move on dan siap melanjutkan langkah usai tidak bergabung dengan KPP. Ahaye juga sempat berkelakar tentang pemilihan juara lomba membuat tumpeng dan lomba melukis dalam rangka ulang tahun Partai Demokrat. Menurut dia, memilih juara lomba memang sulit. Akan tetapi, lebih sulit memilih koalisi setelah Partai Demokrat keluar dari KPP. Saya pikir mengenai tumpeng, mengenai lukisan sulit, tapi saya rasa tidak sesulit memilih koalisi yang ke depan. Kira-kira begitu, jadi jangan seolah-olah lebih sulit dari menentukan koalisi, ungkap Ahaye. Beberapa kader kemudian ada yang berteriak, Mas Ahaye semakin manis tanpa Pak Anis. Mendengar hal itu, Ahaye tertawa dan menenangkan kadernya. Menurut dia, justru Partai Demokrat bersyukur karena Tuhan melindungi partai tersebut. Sudah indah apa-apa, sudah move on kan semua kan? Kok banyak yang lega sepertinya ini? Berarti kayaknya kemarin beban banget ya, lega dan tentunya sekali lagi kita bersyukur. Jelas Ahaye. Bersyukur Allah menyelamatkan kita, Allah melindungi kita, Allah menunjukkan ke tempat yang lebih baik. Itu yang kita syukuri. Dirgahayu ke-22 Partai Demokrat, semoga panjang umur, tegas dia. Jadi jangan soalnya lebih sulit daripada menentukan koalisi. Bisa. Mau siapa nih di sini? Bisa. Kenapa? Bahaya semakin manis tanpa Pak Anis. Ahaye semakin manis tanpa Pak Anis katanya begini. Sudah, gak apa-apa. Sudah move on kan semuanya kan? Ya. Kok banyak yang lega sepertinya malah ini? Berarti kemarin kayaknya beban banget ya. Lega dan tentunya kita sekali lagi bersyukur. Ya, bersyukur Allah menyelamatkan kita. Allah melindungi kita, Allah menunjukkan ke tempat yang lebih baik. Itu yang saya syukuri. Dirgahayu ke-22 Partai Demokrat, semoga panjang umur untuk rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum.